Kompasi yang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina, Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian hingga 44 kursi. Ketua MPR yang juga politisi Partai Golkar, Bambang Susatio, membocorkan sejumlah nama yang masuk dalam kementerian. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto bakal bertambah hingga 44 kursi. Bertambahnya jumlah menteri dianggap Golkar pengusung Prabowo Gibran hal wajar demi mempercepat program kerja Prabowo. Ya gak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, gak ada masalah kok. Tinggal tepoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Untuk penyusunan kabinet adalah hak progretif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Tapi menurut Gerindra beberapa jumlah kementerian belum pasti. Saat ini nomenklatur dan posisi menteri tengah dikaji dan rampung sekitar 7 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran. Berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Astacita nomenklatur maupun orang itu baru akan final hamil 7 atau hamil 5 kali mungkin begitu. Angka 44 kursi awalnya diungkapkan Ketua MPR Bambang Susatio. Selain jumlahnya, Bambang yang politisi Golkar juga mendengar sejumlah nama calon menteri. Antara lain, politisi Golkar Nusron Wahid dan politisi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. Ini juga satu-satunya disebut-sebut calon menteri. Pebicaraan di banyak orang topi, PAN dapat kursi 5 pemimpin. Jadi salah satunya adalah masuk di Ketua Yoke. Maksudnya kalau 5 menteri depan, karena nanti jumlah menteri yang bertambah dari di depan menjadi 4-4. Tiga pekan lagi, Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sebelum berganti pemerintahan, Jokowi telah mengganti sejumlah menteri dan wakil menteri yang merupakan lingkaran Prabowo. Mereka diantaranya Menteri Hukum dan Ham Supratman Andi Aktas. Serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Menteri Investasi Roslan Roslani. Dan juga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tim Liputan, Kompas TV.